Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman saya, kita lihat ini makam Al-Imam Wabarakatuh Berbeda dengan makam-makam yang lain memang Ini makam agak besar Biasanya memang kalau tokoh-tokoh besar itu Makamnya agak diperbesar Dan juga ada kubah diatasnya Sebagaimana di Terim, di Zambal, di Furet Dan juga di Inat Kemarin kita sudah ke Syaul Al-Qad bin Salim Kemudian juga di Syaul Biasanya kalau tokoh-tokoh besar Ada kubahnya Kecuali tadi di mana? Di Syarmah Di Makam Imam Jari, kalau Imam Alwi masih ada kubahnya Tapi Jari kalau dia di atas gunung Itu tidak ada kubahnya Baik, kita dekati lagi Kita tahu bahwa ini adalah nisan yang baru Memang, tapi nisan yang baru itu Bukan berarti untuk melabui Ya, orang sudah tahu ma'ruf Ratusan tahun Jadi zaman-zaman bahwa Imam Al-Qadilah memang dipakamah disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Membuktikan sendiri Ustadz Bukhari ke Yaman Provinsi Hadramaut sana Untuk membuktikan Kebenaran makam Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abba An-Nasadid Beliau langsung ke lokasi Katanya Inilah makam Bukti bahwa Imam Ubaidillah itu bukan tokoh fiktif Ini sebenarnya ada Sekarang kita Hadirkan Dua kitab saja Ada Lima kitab Yang saya miliki Manuskrip Bukti Di mana Makam Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abba Itu berada Saya hanya mendatangkan Dua kitab saja Kitab Ida Mulkud Dan Kitab Al-Masyurul Rawi Abad 11 Ini Kitab Abad 14 Yang mengarang Ida Mulkud Adalah Seorang Habib juga Yakni Habib Abdur Rahman bin Ubaidillah As-Sakuf Atau As-Sakuf Kitab Ida Mulkud ini Menerangkan tentang Desa-desa Kota-kota Yang ada di Provinsi Kedramaut Yaman Selati Yang meliputi Geografi Sejarah Lokasi Di setiap Daerah Yang ada di Adramaut Itu Kan Agat Istiaga Begitu juga Kelompok-kelompok Masyarakat Istimai Ini kitabnya Nanti Bisa penjangan lihat sendiri Kita Tampilkan juga Halamannya Kan Kalimat Isinya Dengan batas sendiri juga Para pemirsa dan pendengah sekalian Makam asli Beli itu sebenarnya tidak ditemukan Tapi Kemungkinan besar ada di Sumal Antara Bur dengan Sumal itu perkiraan antara 10-12 km Karena Sumal Dengan Tarim itu jarahnya 9 km Yakni 6 mil Tarim Sumal 6 mil Sumal Ke Bur Itu sekitar antara 10-12 km Jaraknya Dari Huseyisa Yang katanya Makam Imam Ahmad Al-Abah Ke arah utara sekitar antara 15-20 km Menuju ke arah kota Bur Nggak Di sebelah timur kota Bur itulah makam Imam Ubedillah bin Ahmad Al-Abah katanya 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 Padahal Manuskrip Yang menunjukkan Bahwa Makam ada di situ Itu siapa Ya dari Tarih Hadramut Tarih Al-Hamid Tetapi Di Manuskrip Kitab-kitab kuno Ya Itu tidak di situ Yakni di Sumalnya Karena Beliau Imam Ubedillah itu Wafat di Sumal Dan Dimakamkan juga di Sumal Setelah meninggalnya Abah beliau Yakni Imam Ahmad Al-Abah Di Huseyisa Beliau Lalu pindah Ke Sumat Dan membeli pekarangan di situ Tempat tinggal di situ Ya Berdakwah di situ Lalu ya Meninggal juga di situ Nggak mungkin Meninggal di Sumal Dimakamkan di Bur Ini dasarnya Coba kita buka Kitab Idamul Qut Fizi Gribuldani Hamdramut Dalaman 776 Dulu Ini ada dua Dalaman Wafi syarqi Bur Ardu Abedillah Di sebelah timurnya Kota Bur Sebelah utaranya Huseyisa Itu ada Tempat Pengurah hatian Kedermawanan Keleluasaan Keilmuannya Abdillah Fihi Masjidun Di situ ada masjid Wahaulahu Dorihun Dan di sekitarnya Di situ Ada makam Dori itu menurut Orang Yemen itu makam Permakaman Di Ubaidillah Ibn Ahmad Bagi Imam Ubaidillah Bin Ahmad Aleyhi Di atasnya Kubatun Ada kubah Ma'a Annal Asbata Sesungguhnya Beserta itu Sesungguhnya Yang lebih ditetapkan An-Nahu Bahwa sesungguhnya Innama Dufina Belui Imam Ubaidillah Bin Ahmad Itu Di Kubur Di Sumal Di Daerah Sumal Kama saya TV Seperti keterangan Yang akan Kita bahas Setelah ini Tentang Makam Beliau Ini di Halaman Bidwoodnya Di Bahasan tentang Daerah Sumal Jadi Makamnya itu Di Sumal Bukan di Bur Nah di Bur Itu apa Hanya Sekedar Petilasan Petilasan Saja Karena Memang Imam Ubaidillah Beli tanah Pekarangan Kebun-kebun Yang banyak Di sekitar situ Tapi Meninggalnya Tidak di Bur Meninggalnya Di Sumal Di Makamnya Pun Makamnya Pun Di Sumal Juga Kita lihat Idhamulkut Halaman 814 Wafi Kauni Kaberi Bi'arzi Abdillahi Bibur Dan Dalam kondisi Kubur Imam Abdillah Di tanah Yang luas Di Darabur Ma'an Lawafat Tahu Bi'arzi Sumal Bersamaan Dengan itu Bahwa Sesungguhnya Meninggalnya Imam Ubaidillah Itu di Sumal Dan seterusnya Iskalon Kowiyun Kejanggalan Yang sangat kuat Tidak mungkin Kuburnya itu Dibur Padahal Wafatnya Di Sumal Ini yang Ngarang Habib Abdur Rahman Bin Ubaidila Asgaf Dari Ba'alawi Sendini Beliau Imam Abdur Aseh Atau Habib Abdur Rahman Bin Ubaidila Asgaf Ini Beliau Selain Mufti Hadramaut Juga Seorang Sejarawan Mengarang Kitab Yang cukup Banyak Di antaranya Sering Dinguat Dalam Kitab Al-Istizadah Min Baris Ibn Ubaidila Abdur Rahman Bin Ubaidila Asakuf Atau Asgaf Jadi Janggal Kalau makamnya Imam Ubaidila Diberi itu Janggal Ma'an Nawafatahu Bisumal Iskalun Koyun Walihada Dan Karena ini Yutar Jahu Jafnuh Bisumal Yang bener Yang rojik Yang unggul Pendapat yang Lebih mendekati Kebenaran Adalah Dimakamkan Makamnya itu G-Sumal Bukan Diberi itu Wang makam Abahnya saja Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu Juga Teridentifikasi Fiktif Sudah saya Bahas Dengan Menggunakan Dalil Manuskrip Al-Jauhar Shaffaf Dan manuskrip Fatuhur Rahim Ar-Rahman Abad 9 Tahun 885 Hijriah Makam Imam Ahmad Al-Abah Sebagai Kunci utama Hijriahnya Beliau dari Basrah Ke Hadram Maud Yaman Pun hanya Sekedar cerita Asli Makamnya Dimana Belum ditemukan Hanya Berdasarkan Korin Atau Identik Atau Tanda-tanda Korinah-korinah Dan Berdasarkan Mukha Syafah Ada Cahaya Agung Yang Bersinar Dari tempat Situ Akhirnya Ditetapkanlah Tempat Itu yang Sekarang Menjadi Makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir Para pemirsa Dan pendengar sekalian Rahimah 540 tahun Tidak ada cerita Apapun Tentang Makam Imam Ahmad Al-Abah Tiba-tiba Ya Disitu Diatini Oleh Pertama kali Dua orang ulama Habib Abdul Rahman Itu Akhirnya Sampai sekarang Dibangunlah Kubah Dan ada masjid Di bawahnya ada Jami Ahmad Ada Institut Atau perguruan Ya Pengajian Tempat-tempat kajian Di bawahnya Padahal sebelumnya Tidak berupa apa-apa Naik Sedikit Ke Atas Lereng gunung Sekitar Antara 50 Sampai 60 Meter Itu Abahnya Imam Ubaidillah Fiktif juga Nah Ini Juga Berdasarkan Ronsen Yang tidak jelas Imam Ubaidillah Makamnya Dibur Atau disumal Ya Diziarei Oleh Ustaz Bukhori Dan kawan-kawan Semua Baik Dari mahasiswa Kita Yang Berkuliah Di Al-Mukallah Di Darul Mustafa Atau Hanya niat khusus Untuk berziarah Kemakam Para wali Di Tarim Dan sekitarnya Yang dikunjungi Dibur itu Padahal jelas Diterangkan Diterangkan Di sini Terus berikutnya Wa'ana Wa'analladhi Bi'aradi Abdillah Adapun Bangunan Yang disengka Makam Ubah Petilasan Yang ada Di Tempat Yang dibeli Oleh Keleluasaan Hati Kedermawanan Yamasana Masyad Di situ Adalah Orang-orang Bodoh Yang ada Di Kedermawanan Ini Habib Abdurrahman Bilobatila Asgaf Sendiri Bukan saya Jadi bukan saya Yang ngomong Saya membaca ini Nanti Dengan lihat sendiri aja Alama Yaf'aluhul Jahalatu Bihantara Seperti Membuat Makam-makam Palsu Yang ada Di Indonesia Mawal Ronsen Melalui Koro'in Wal Qashfi Indikasi Indikasi Melalui Mimpi-mimpi Halusinasi Sama seperti Ada di sini Ini termasuk Perbuatan dari Jahalah Jahalah itu Orang-orang bodoh Bisa juhalah Bisa jahalah Bihantara Jadi yang Jenengan Ziarai itu Bukan Itu peti Asal Makam aslinya Tidak ditemukan Di Sumal Sama seperti Makamnya Imam Basri Sama seperti Makamnya Imam Jadid Ada yang mengatakan Di Sumal juga Tetapi Tidak ditemukan Karena Dulu itu Pada awal-awal Diaman Umat Islam Memang tidak terlalu Memperduhkan Sama seperti Yang ada di Mekah Madinah Di Jazirah Arab Itu kan begitu Makam Islam Itu tidak boleh Dibangun Sedemikian Megah Dan mewah Sama seperti Makamnya Putera-putera Rasulullah Ya Said Qosim Ya Biasa 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 saja Makamnya Saya Jadi Biasa saja Jadi Itu Jadi Ya Yang saya Sampaikan Jadi Jangan kira Kami ini Tidak Mengerti Kira kami Diamkan Apa Ini saya Sampaikan Gara-gara Saya Sering Dikirimi Kritik Dan video Ini loh Jelas Pernah Kesana Videonya Ini Bukti Makam Imam Mubaidila Ada Katanya Fiktif Mana Buktinya Akhirnya Ya ini Saya Sampaikan Dasarnya Apa Sebenarnya Sudah lama Ini sudah Lama Cuma Saya Diam Menunggu Perkembangan Waktu Oleh Sebab Itu Kita Tidak Boleh Gegabah Dalam Menentukan Keputusan Menutuskan Segala Masalah Karena Ini Menyangkut Masalah Keyakinan Suggesti Seseorang Bahkan Tidak Hanya Seseorang Menyangkut Orang Banyak Kalau Salah Jadi Salah Semuanya Sak Turun-turunannya Ya Sampai Sekarang Ini Diakini Makam Bur Itu adalah Makamnya Imam Kupedilah Bin Ahmad Al-Qa Padahal Tidak Itu hanya Sekedar Petil Yang Yang Dibangun Kubah Disitu Dan Dibuat Mahat Ya Sama Seperti Yang Ada Di Indonesia Ini Yang Ada Dalam Kitab Sekarang Kita Buktikan Masyri 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 Rawi Di Managi Bisadah Al-Qiram Al-Liba Abi Alawi Halaman 76 Al-Masyri Rawi Jilid 1 Atau Terus Sumal Jadi Wafatnya Imam Ubaidilah Atau Abdullah Bin Ahmad Al-Abba Itu Pada Tahun 385 Hijriah Di Desa Atau Kota Sumal Jadi Kuburnya Itu Sebenarnya Sudah Diketahui Dan Diziarai Dimintai Perkah Disitu Disumal Situ Bukan Dibur Sebelah Timurnya Kota Bur Ini Al-Masyri Rawi Ini Yang Menjadi Kejanggalan Kita Imam Ubaidilah Itu Coba Lihat Di Wikipedia Kanada Lahirnya Tahun 295 Hijriah Sama Seperti Keterangan Yang Ada Di Idam Mulkud Al-Masyur Al-Rawi Al-Gurur Itu Juga Ada Keterangan Tentang Perkiraan Lahirnya Imam Ubaidillah Bin Ahmad Al-Abah 295 295 Hijriah 295 Hijriah Katanya Imam Ahmad Al-Abah Setelah meninggal dunia Tahun 345 Hijriah Itu Beliau Imam Ubaidillah Minta restu Untuk berguru Ngaji Ke Mekah Dan Direstui oleh Belul Bapaknya sendiri Padahal 345 Imam Ahmad Al-Abah Sudah meninggal dunia Berangkatnya Imam Ubaidillah Ke Mekah Untuk berguru Kepada Syekh Abu Talib Al-Makki Itu Tahun 377 Hijriah Pada waktu Umurnya Imam Ubaidillah Sudah mencapai 82 tahun Jadi Ngaji Ngantri Kuliah Berguru Kepada Abu Talib Al-Makki Yang memiliki kitab Kutul Kulub Yang katanya Indunya kitab Karangan Imam Al-Ghuzali Kihya Ulamuddin Itu katanya Itu Sudah berusia 82 tahun Imam Ubaidillah Ngaji apa Umur 82 tahun Dan bahkan Beliau Tinggal disitu Ada yang mengatakan Sampai 4 tahun Di Mekah Belajar Belajar Tasawo Belajar Fikih Madhab Syafi'i Disana Kalau ditambah 82 tahun Tambah 4 tahun Berarti 86 tahun Umur beliau Waktu pulang Kembali Kadar maut Yaman Katanya Sebagai Imam Madhab Syafi'i Yang menyebarkan Ajaran-ajaran Lalu Sunnah Wajam Adi Kadar maut Tarim Sumal Burdan Sekitarnya Husayisah Terus umur berapa Berapa tahun Inilah yang tidak Cocok Dengan Keadaan Yang sebenarnya Coba Dengan Bermain Matematika Coba Lahirnya Imam Ubaydillah Bin Ahmad Itu Tahun 295 Kalau umur Beliau itu 93 tahun Maka Ketemunya Wafatnya Beliau Seharusnya 388 Hijriyah Padahal Di semua Kitab Menerangkan Wafatnya Imam Ubaydillah Bin Ahmad Al-Abba Itu Tahun 383 Hijriyah Selang Lima Tahun Tadi ada Perbedaan Ini Lima Tahun Harusnya Ya Umurnya Imam Ubaydillah Bin Ahmad Al-Abba Itu 88 Tahun Bukan 93 Tahun Inilah yang terjadi Kesimbang Siurang Sama Seperti Empat Versi Tahun Kelahiran Abahnya Imam Ahmad Al-Abba Itu Ada yang 261 Hijriyah Ada yang Mengatakan 290 Hijriyah Macem-macem Ada 275 Hijriyah Macem-macem Ya Ada Empat Versi Kalau Imam Ubaydillah Ini Yang lebih Banyak Ada Di kitab-kitab Sejarah Itu Dilahirkan Ya Perkiraan Takriban Tahun 295 Hijriyah Kalau Ditambah 93 Tahun Umur Beliau Berarti Wafatnya Harusnya Bukan Tahun 383 Hijriyah Tapi 388 Hijriyah Nah ini kita bermain Matematika Tidak cocok Semua Otak Antik Gatok Matuk Otak Antik Gatok Matik Karena Karena Ada Derita Beliau adalah Imam Halusinah Waljamaah Yang menyebarkan Paham Madhab Shafi'iyah Di daerah Hadramah Pada Pada usia Segitu Ya Umur 86 Tahun Ya Nyantri umur 82 Tahun Dapat ilmu Seperti apa Sudah terlalu tua Sudah terlalu Oleh sebab itu Sampai pada akhirnya Beliau wafat Di Sumal Dimakamkan Di Sumal Sedangkan Yang Dibor Itu adalah Masjad Atau Petilasan Yang bangun Dan menganggap Itu sebagai Makamnya Imam Ubaidillah Adalah Orang-orang Godoh Yang ada Di Hadramah Ini Kata Beliau sendiri Habib Abdurrahman Bin Ubaidillah As-Sekaf Dengan kitabnya Idamul Kut Fizikribul Dhani Hadramaut Yang berisi Jugurafiyun Tarihiyun Adabiyun Istimaiyun Yang ada di Hadramaut Yaman Selatan Demikian Wallahuwa'alamu Bisawab Akhirul kalam Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh